Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk selalu subscribe dan like Serta tekan tombol notifikasi loncengnya ya Supaya kalian tetap mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan kali ini, saya ingin membahas tentang Mengenal Santet Kalimantan Apa sih itu Santet? Dan apa itu Santet Kalimantan? Mari kita mengenal itu semua Santet adalah suatu ilmu yang dijuluki sebagai suatu ilmu kejahatan Dimana bisa menyerang musuh dari jarak jauh Dan bisa menyerang musuh tanpa kelihatan Sedangkan Santet Kalimantan adalah suatu serangan Santet yang berasal dari Kalimantan Dimana wilayah Kalimantan terkenal dengan keganasan ilmu Santetnya Dan perlu diketahui Ternyata ilmu Santet dari Kalimantan tidak diperjualbelikan Ilmu Santet di Kalimantan Itu diturunkan kepada anak cucu mereka Yang mulanya berasal dari nenek moyang mereka Beberapa ilmu Santet dari Kalimantan yang akan saya jelaskan Yang pertama adalah ilmu Santet cuca bangkai Dimana ilmu Santet cuca bangkai ini Adalah suatu ilmu Santet dimana sang korban Atau orang yang diserang ilmu Santet ini Dia akan seperti mayat hidup Dirinya akan seperti mayat hidup Dia tidak punya tujuan hidup Pikirannya dibuat linglung Dan tidak tawarah Dia akan bagikan makhluk Tapi yang sudah mati Jadi dia seperti mayat hidup Yang kedua adalah ilmu Santet parang maya Ilmu Santet parang maya ini Bisa melukai seseorang dengan jarak jauh Bahkan parang maya ini bisa membuat si korban itu lumpuh Si korban bisa lumpuh setengah tubuhnya Atau setengah badannya itu lumpuh yang satu enggak Dan di bagian sisi yang lumpuh akan ada seperti Tanda-tanda biru Seperti kena jotosan biru, membiru Yang ketiga adalah ilmu Santet pedang petir Dimana ilmu Santet pedang petir ini Bisa melukai seseorang Hanya menggunakan jari telunjuk Entah jarak dekat maupun jarak jauh Bayangkan saja Betapa ngerinya Cuma menggunakan jari telunjuk Bisa melukai seseorang Entah dari jarak dekat ataupun jarak jauh Yang keempat adalah Santet panah terong Dimana Santet ini menggunakan bahan terong dan anak panah Bahan terong dari Santet ini adalah terong susu Terong susu ini tidak bisa ditemukan di daerah lainnya Terong susu ini hanya ada di Kalimantan Atau ciri khas terong Kalimantan Lalu anak panah yang digunakan itu berasal dari anak panah pohon beringin yang angker Sehingga bila mana terong ini ditusuk Anak panah maka orang yang diserangnya atau korban Dia akan timbul bisul Akan membisul Dipada dirinya Terutama di bagian wajah Lalu bila mana terong ini membusuk Dan mati Maka dari itu seketika pula Bisul yang diderita Sang korban juga akan meletus Dan membusuk sampai membuat korban bisa mati Mati konyol atau mati mengerikan Mati penuh dengan wajah yang mengerikan Wajahnya itu seakan-akan itu kayak tidak wajar Seperti banyak bisul atau bintul-bintul Lalu mengeluarkan bau busuk Pecah Yang kelima yaitu Ilmu santet cuca peruntus Ilmu santet cuca peruntus ini adalah ilmu santet yang bisa Membuat organ tubuh korban hancur Bisa membuat organ tubuh korban itu Seperti hancur lebur Tanpa diketahui Tanpa ketahuan Dan tanpa adanya pekas sedikit pun Sangat mengerikan guys Bayangkan saja organ tubuh bisa dihancurkan tanpa adanya pekas Tanpa adanya pekas dan tidak diketahui guys Sebegitu mengerikannya guys Dan organ tubuh yang hancur rusak ini bisa mengakibatkan kematian pada si tubuh korban Sangat mengerikan Dan masih banyak ilmu-ilmu dari Kalimantan yang lainnya Juga berhati-hatilah terhadap orang-orang Kalimantan Jangan sampai kalian Membuat orang-orang Kalimantan terganggu Atau mengusik ketenangan mereka Dan jangan sampai Menyalahi aturan dari suku Kalimantan Karena setiap desa di Kalimantan Setiap suku di Kalimantan Mereka memiliki aturan-aturan tersendiri Dimana aturan-aturan setiap desa di Kalimantan Itu harus ditaati supaya kalian juga aman Dan orang Kalimantan ini tersendiri Orang Kalimantan terkenal dengan kearifannya Terkenal dengan keramahannya Orang Kalimantan itu ramah-ramah Kalian boleh main Kalimantan Tapi selalu berhati-hati Jangan sampai kalian membuat kesalahan Yang akan berakibat fatal bagi diri kalian sendiri Terima kasih